Bagaimana kita mulai tidur ya. Saya ingat Ustadz itu memberikan ijazah yang ketika itu saya anggap sangat penting. Yang pertama karena di daerah kami, Jember, Banyuwangi, Jawa Timur, itu bagian yang sihir santetnya waktu zaman itu cukup kencang. Jadi lalu Ustadz memberikan ijazah sebelum tidur ini supaya bebas dari sihir santet tenung. Nah setelah membaca berwudu itu ya, berwudu itu tadi dapat tambahan keterangan dari Mang Yai Hasan, berwudu itu posisi kalau kita meninggal tidur berwudu dihitung oleh Allah meninggalnya mati syahitwa. Nah itu luar biasa itu. Dulu waktu di Makhat, di Pondok, sebelum tidur memang saya biasa ke bawah putuk, gosok gigi, lalu siap-siap tidur. Tapi ketika sudah berkeluarga itu kebiasaan itu nggak rutin lagi diragukan. Tidur, ngobrol dengan istri, lalu begitu terlena, terus tidur. Malah lebih banyak mungkin menjelang tidur itu buka WA. Ini mungkin yang perlu dikurangi ya. Jangan ngobrol dan kalau sudah siap tidur, duduk langsung terus tidur. Buka WA, nonton TV, sampai tertidur. Nah, zikir wirid dari ustadz itu yang kami terima ketika ngaji itu. Pertama, wudu, lalu baca doa biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu surat Al-Fatihah satu kali. Kemudian Al-Ikhlas tiga kali. Ini hikmahnya kita setara dengan menghatamkan Al-Quran. Terus Al-Falak An-Nas satu kali satu kali. Lalu ayat kursi sebelas kali. Nah, ayat kursi inilah yang Al-Falak An-Nas itu yang anti-tenung, anti-sihir. Dan kita, waktu itu ustadz memberi keterangan, kita selama tidurnya itu dilindungi oleh malaikat, sehingga jin, setan, terus sihir, tenung, sanpeti tidak bisa masuk ke kita. Nah, waktu itu saya anggap ini penting, lalu saya amalkan dan Al-Fatihah hafal sampai sekarang, lalu saya tularkan kepada santri-santri. Karena santri kami juga hidup di daerah yang sihir, tenung, sanpeti itu juga masih berjalannya. Walaupun tidak sekencang dulu. Karena banyak tukang santet, tukang santet, termasuk kiai-kiai kecil, lalu dianggap tukang santet, waktu itu terus ditembaki sama Petrus, penembak misterius. Itu terus habis memang. Termasuk kiai-kiainya habis. Jadi tukang santet juga habis. Kiai yang dianggap termasuk kena itu juga habis ketika itu. Jadi kena operasi Petrus waktu itu. Nah, mamang-mamang itu mungkin perlu kita dawamkan, ijazah dari Ustadz itu. Nah, terus tadi tambahan-tambahan dari kitab Bidayatul Hidayah. Nah, ternyata setelah saya telusuri hadis-hadis doanya itu, kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Imam Gozali, juga zikir wirid Ustadz itu, berasal dari hadis-hadis yang diriadkan oleh Imam Bukhari Muslim. Misalnya tentang wudhu tadi, tambahan hadisnya, Ini riwayat Imam Bukhari Muslim, Hikmahnya tadi, kalau kita bangun tidur kok terus meninggal, itu kita dihitung sebagai mati syahid oleh Allah SWT. Syahid dunia ya istilahnya. Ini mungkin perlu kita perbarui kebiasaan kita, sebelum tidur, gosok gigi, terus utuh. Lalu berbaring di sisi kanan itu juga bagus. Berbaring di sisi kanan itu kalau dari sisi ajaran Islam, Ibn Qayyim menyatakan, itu menyebabkan kita gampang bangun malamnya. Nah, kalau dari sisi kesehatan, bermanfaat untuk jantung. Nah, kalau berbaringnya di sisi kiri, lambung kiri yang kita ada di ranjang, itu menyebabkan kita males bangun. Dan males segala-galanya bangunnya nanti. Tapi ini mungkin permulaan ya, permulaan kita di sisi kanan, niat mengikuti sunnah Rasulullah, ala sikikal aiman, itu niat mengikuti Rasulullah. Selama tidur nanti, masalah bolak-balik kemana-mana, itu kan kita gak sadar, barangkali tidak menjadikan apa-apa. lalu doanya itu emang, kemudian menurut hadis Siti A'isah, ini diriwati oleh, dicantumkan di Soehi Bukhari, itu ditiup, ini juga belum saya amalkan, baru dapat sekarang, ditiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke wajah, ke badan, dan terus sampai kaki. Tiga kali. Hadisnya begini, Kala Rasulullah S.A.W. an'a isyata radiyallahu anha, kana idha awa ila tirosihi, kulla lalaiatin, jama'a kafaihi, summa nafasa pihima, faqor'a pihima, kulh wallahu ahad, wa kul a'udu birabil falak, wa kul a'udu birabil nas, summa yamsah bihima, mastato'a min jasadihi, yabda'u bihima ala raksihi, wajihi, wa ma'akbala min jasadihi, yaf'alu dhalika salah sama ratin. Rasulullah ketika berada di tempat tidur, setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup, dibajakan, kul huwallahu ahad, kul a'udu birabil falak, kul a'udu birabil nas, kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuhnya, mulai dari muka, wajah, lalu ke badan bagian depan, terus ke kaki. Beliau melakukan itu sebanyak tiga kali. Ini dari hadisnya langsung ya, amalan Rasulullah itu. Itu perlu kita perbarui, jadi cara tidur kita itu. Kemudian yang mengenai ayat kursi. Kalau dari Al-Ustadz itu ayat kursinya sebelas kali. Ada seorang sahabat yang waktu itu, ini mengenai ayat kursi ya, bagaimana hikmahnya. Ada seorang sahabat yang waktu itu ingin bermalam di satu tempat, tidak ada tempat bermalam lagi kecuali satu rumah. Nah, satu rumah itu kalau ditempati bermalam, besoknya orang yang bermalam di situ itu pasti meninggal, mati. Sahabat ini, karena tidak ada rumah tempat bermalam lagi di suatu tempat itu, ingin menempati rumah itu untuk bermalam. Rumah kosong ini. Lalu sama penduk, jangan di situ, jangan. Biasanya meninggal yang sudah bermalam di situ. Lalu yang dilakukan oleh sahabat ini, sebelum tidur, baca ayat kursi itu. Tiga kali atau tujuh kali, saya riwayatnya lupa-lupa ingat ya. Tapi yang jelas membaca ayat kursi itu, kalau Ustadz Ahmad Zaini Dahlan mengejasakannya sebelas kali. Nah, ini hikmahnya. Lalu ketika selesai membaca ayat kursi sebelum tidur, beliau, sahabat ini, mencium bau sesuatu terbakar. Nah, bangun dalam kondisi biasa, lalu di pojok rumah itu ada sesuatu seperti bekas terbakar, kosong gitu. Nah, begitu bangun dari tidur, ketemu dengan masyarakat, masyarakat terheran-heran. Wah, dengaren, kok tidak mati? Sampian biasanya yang di situ pasti mati. Nah, lalu ditanya amalannya, nah amalannya baca ayat kursi itu. Nah, sesuatu yang gosong itu, diidentifikasi itu adalah jin atau setan yang terbakar dengan bacaan ayat kursi. Nah, ini kemarin yang lalu ayat kursi ini dari Kus'a'at yang sempat saya riwayatkan pada memang semua. Dari Kus'a'at, Mikdad Nidem Fahmi namanya, itu salah satu keluarga Mbah Yai Ahmad Siddiq Jember. Beliau mengejasahkan ayat kursi ini dibaca di saat kita mengalami sesuatu yang menyebabkan stres. Saya pernah cerita waktu itu stres itu sampai dua tahun menyebabkan sulit tidur, sulit makan, sulit minum. Dan dengan ayat kursi ini dibaca saja ketika ingat. Dengan ayat kursi ini lalu, Alhamdulillah, semuanya bisa terlampaui. Dan lalu hati menjadi ketenang. Karena di ayat kursi itu ada ayat yang itu perlu diingat-ingat. Lahu mafissamawati umafil'at milih Allah apa-apa yang ada di langit dan ada di dunia. Nah itu saja hadis-hadis yang perlu saya tambahkan terkait dengan kebiasaan kita kalau mau tidur. Jadi mungkin sama dengan Mas Yadnoh, kita perlu memperbarui cara tidur kita ditambah dengan ijazah dari Wirid Al-Ustadz tadi. Baca doa, wudhu, baca doa sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Surat Al-Fatihah satu kali, Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falak an-Nas satu kali, satu kali, ayat kursi sebelas kali, lalu ditambahkan tadi istighfar sebelum tidur. Nah, itu yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita praktekkan. Yang penting lagi tadi, berwudhu sebelum tidur supaya kita terhitung oleh Allah dalam kondisi mati sahid seandainya ketika tertidur, kita meninggal. dan wasiat tadi, hikmahnya, wasiat itu perlu ditulis, ini juga belum saya lakukan, ayo, mau-mau-mau kita lakukan, ditulis, ditaruh di bawah bantal, mungkin di-take yang bagus, wasiat pesan untuk istri, pesan untuk anak-anak, pesan untuk keluarga, jika kita meninggal, mendahulu mereka, itu perlu ditulis. Ini hikmahnya kelak di akhirat, tidak menjadi orang bisu. Kalau yang tidak nulis wasiat itu, bisu kalau di akhirat katanya itu ya, ada yang pernah saya dapat seperti itu. Baik memang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.